Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel Bondok Dumbalestari bersama saya Kang Mus Majumakpan hari ini kita akan review mesin cacah rumput atau chopper ini sebenarnya produksi seperti ini juga sudah lama cuma untuk di konten saya masih akan saya review atau buat konten untuk kali ini jadi ini konten baru dengan mesin model baru untuk lebih jelasnya kita review langsung kita lihat mesinnya jadi mesin ini ini yang kita put kemarin dengan dua chopper atau pisau pemotongnya ini ada dua yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri terus jadi ini inputnya ini ada dua semuanya mesin apa semua pisau cacah kemudian untuk input output outputnya ada dua atas dan bawah sama seperti dengan kemarin kalau soal lebar ini lebih kecil sedikit cuma untuk apa kemampuan kerjanya ini bisa double atau berlipat jadi bisa dipakai untuk dua orang sebelah kanan dan kiri nanti kita tunjukkan video pas apa kita kita uji coba kemudian untuk mesin kalau mesin sama saja nanti bisa sesuai selera bisa pakai yang diesel ataupun yang bensin kemudian untuk ini ini kita atur ya untuk kencang dan tidaknya bisa kita atur jadi seperti ini nah untuk mempermudah itu ini kan masih kita setel apa pistanya masih kendor nanti setelah kita selah ini baru kita bisa kita kencangin seperti ini nah ini kalau nanti lebih mudah ini ada setelannya ini untuk maju mundurnya mesin jadi disetel akhir nah ini sudah kencang terus untuk ini untuk pegangan apa namanya handle nya tetap ada ya ini karena untuk mengudahkan kita dalam apa membawa mesin ini keluar masuknya kita simpan atau kita keluarkan ini bisa terus kita lihat dalamannya untuk pembuka kuncinya pengunci bodinya disini kita lihat ya jadi ini ya piringannya atau cacahnya ini ada dua kanan kiri ada cacahnya semua jadi makanya bisa digunakan untuk dua orang kerja sekaligus dua orang kerja sekaligus sama dengan model sebelumnya ini pisau choppernya ini ada dalam satu set ada tiga kemudian kemudian dalamannya juga hammernya pakai hammer pisau ini ya jadi lebih tajam jadi pakai yang pisau ini sama satu setnya tiap apa ini tiap setnya ada empat biji terus keseluarannya ada tiga tiga set jadi jumlah keseluarannya hammer pisau ada dua belas itu ya terus untuk sarangan sama saja dengan kemarin ketika kita pakai output atas ini kita pakai penutup ini penutupnya jadi dongkar pasangnya juga mudah kalau nanti pakai untuk penepung nanti sarangan ini kita ganti sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan ada tiga mili enam mili dan tiga puluh mili atau tiga senti kalau tiga senti kemarin yang saya pakai konten untuk menghancurkan itu daun jati daun apa limbah daun pisang itu pakai yang ukuran tiga puluh mili kita tutup kembali jadi jadi nanti bisa juga kita pakai ini ya inputnya tambah satu juga bisa untuk yang minum untuk penepung jadi nanti inputnya ada tiga satu dua tiga cuma sementara ini ada dua cacah semuanya untuk sementara itu sudah bayang bawah pakai roda ini ini lebih mudah sementara itu yang dapat saya sampaikan bagi yang berminat ini jujur saja kalau menghendaki harus sabar menanti karena kita dalam produksi Pak Mif ini tetap menjaga kualitas jadi gak bisa asal-asalan cepat jadi biar untuk banyak tidak itu terus semuanya nanti ada penutupnya kanan-kirinya ada penutupnya semuanya ketika tidak kita pakai nanti dikasih tutup itu baik demikian yang dapat saya sampaikan semoga bisa membantu peternak semuanya dalam memilih chopper yang bagus sesuai dengan kebutuhannya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati